Bapak Ibu Saudara yang bergabung dengan live streaming kami di rumah masing-masing Shalom Selamat pagi menjelang siap, puji Tuhan Minggu ini gereja kita masih ibadah baru live streaming Dan biar kita tetap kuat, tetap bersuka cinta Amin Bapak Ibu Saudara Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di laun Tuhan Di bulan Agustus ini Gereja kita mengusung topik tentang kesetiaan Dan ada tiga alasan penting mengapa kita mengusung topik ini Yang pertama karena kesetiaan itu adalah salah satu daripada buah roh Orang yang dewasa secara rohani pasti memiliki buah roh ini yaitu kesetiaan Yang kedua kesetiaan adalah kualifikasi penting Atau sesuatu yang penting yang kita perlukan untuk berhasil dalam segala sesuatu Tidak mungkin kita berhasil membangun sebuah rumah tangga Kalau kita punya pasangan tidak setia Kalau kita membangun suatu bisnis Tidak mungkin kita bisa bangun bisnis yang berhasil Kalau kita tidak punya partner bisnis atau karyawan yang setia Kalau kita membangun sebuah pelayanan tidak mungkin pelayanan kita bisa berdampak dan berhasil Kalau di dalamnya tidak ada orang-orang yang setia Kalau kita studi kita gak mungkin bisa berhasil juga kalau kita gak setia Dengan jalur studi yang sudah kita pilih Jadi kesetiaan adalah kualifikasi penting yang kita perlukan untuk sebuah keberhasilan Alasannya ketiga karena Tuhan sangat menghargai orang-orang yang setia Tuhan berkata baik sekali perbuatanmu ayah baku yang baik dan setia Bahkan dalam wahyu dikatakan Tidaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengkarunyakan kepadamu Makau tak kehidupan Jadi Tuhan sangat menghargai kesetiaan Nah masalahnya banyak orang tidak bisa setia Masalahnya kesetiaan menjadi barang yang langka buat kita hari-hari ini Masalah 26 berkata banyak orang menyebut dirinya baik hati Tapi orang yang setia siapa yang menemukannya Jadi cukup langka dan jarang orang yang setia Saudara yang ditasui Tuhan pada siang ini saya akan bicara tentang setia dalam perkara yang kecil Small thing big impact ya Kecil tapi punya impact yang besar Setia dulu dalam perkara yang kecil Boleh dilanjutkan Saudara kesetiaan atau faithfulness Ini punya banyak arti yang sepadan Dalam perjanjian lama Bahasa Ibrani dikatakan emunah Dalam perjanjian baru dikatakan pistos Punya arti yang pertama Loyality Loyalitas Obedience Dia taat Dia mesti jujur Dia juga punya konstan yang tidak berubah-ubah orang yang setia itu Juga dia punya kersuorti Kepercaya Dapat dipercaya gitu saudara Jadi kesetiaan ini Punya arti yang sangat baik Lanjut Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Dalam Injil Matius Pasal 25 Ayat 14 sampai 30 Ada kisah tentang perumpamaan Pulintang Saya tidak punya banyak waktu Buat membacakan semua Matius 25 Ayat 14 sampai 30 ini Tapi kalau saya merikas Kira-kira kisahnya seperti gambar ini Bapak Ibu saudara Ada seorang bos Orang Tuhan Dia punya tiga orang Hamba Orang yang dia percaya Lalu lah yang pertama itu Namanya si Alyong Yang kedua si Abun Yang ketiga si Acun Dia mau pergi untuk beberapa waktu Namanya Ketempat yang jauh Si Alyong Dikasih lima talenta Si Abun dikasih dua Si Acun tuh yang mukanya asem Yang pejok Dikasih cuman satu Ya saudara Di zaman itu Talenta digunakan sebagai Satuan mata uang Dan juga satu uang Untuk mengukur berat Boleh lanjut Kalau kita Prediksi Atau asumsikan Dengan Kondisi kita hari ini Kalau satu talenta 6000 binar Itu satu binar Semenengan rupanya Pekerja harian Satu hari Taruh lah Pek goceng ya Saudara ya Satu hari ya Tukang tuh satu hari Pek goceng Ada kemarin benerin Genteng itu Segitu Pada satu hari Satu talenta itu bisa Diperhitungkan dengan Satu kali 6 ribu Kali Pek goceng Wah beda juga ya Saudara 900 juta Dua talenta udah 1,8 M Lima talenta 4,5 M Malah lebih gitu Aduh banyak talent Ya sebenarnya Kalau di beli kelupuk Banyak banget Itu ya Ya cukup banyak Sebenarnya Tapi masalahnya Adalah Mengapa Si penerima Satu talenta Si acung tuh ya Kagak mengembangkan Talentanya Dikasih satu Ya tetap satu Pada waktu tokehnya datang Bosnya datang Yang dikasih lima Si Alyong Udah bawa Jadi sepuluh Si Abun dikasih dua Udah jadi empat Tapi yang dikasih satu Si acung Tetap satu Jadi untungan kita Pada siap ini adalah Mengapa Dia Tidak mengembangkan Talentanya Saudara yang saya kasih Dalam Tuhan Ada lima pahalang Untuk kita bisa setia Dalam perkara kecil Biarlah Khotbahnya menjadi Introspeksi Buat saya Buat saudara Buat kita semua Mengapa sih Orang itu Tidak bisa Mengembangkan Talenta yang sudah Tuhan berikan Buat setiap kita Setiap orang Minimal Tuhan kasih Satu talenta Tidak ada Orang itu Yang Gak bisa Apa-apa sama sekali Gak punya talenta Apa-apa sama sekali Itu gak Gak mungkin banget ya Cuali mungkin orang-orang Dalam kasus tertentu Difabel atau apa Tapi orang normal Pada umumnya Dia pasti punya Satu Satu talenta Daripada Tuhan Tapi masalahnya Ada penghalang-penghalang Yang membuat orang Tidak bisa Sepia Dalam perkara yang kecil Apa aja Penghalangnya Ya Kita melihat Penghalang yang pertama Yaitu Laziness Atau Kemalasan Kemungkinan pertama Mengapa Si acun Menerima Satu talenta itu Ya saudara ya Dia tidak Kembangkan talentanya Kemungkinan yang pertama Kemungkinan paling besar Adalah Dia malas Sehingga Tuhan yang berkata Hai kamu Hamba yang jahat Dan malas Dia malas Dan dia berpikir Ah Timang satu Malas Kembangin Saudara hari-hari ini Saya sering Sering Researching ya Media sosial Ada komunitas-komunitas Anak muda juga Saya ikut di dalam Saya lihat-lihat Ada istilah-istilah lucu juga Di antara warga Ada yang bilang Sekarang ini Banyak sekali Kau berbahan Kau berbahan Saudara Berbahan Kayak orang bangun Beranak Habis beranak Berbahan Terus Ada juga Kau sonjoran Kau sonjoran Kayak di gambar ini Saudara Sonjoran Makan Minum Tidur Berbahan Sonjoran Sehingga banyak Menciptakan Orang-orang yang jadinya Males Saudara Ya penyakit males ini ya Susah ya Saudara ya Sudah dari zaman dulu Ada Dan susah juga Menyanganinya Amsal Pasal 10 Ayat 4 Berkata Tangan yang lamban Membuat biskin Tapi Tangan yang rajin Menjadikan kaya Jadi Kemalasan ini Penyakit pertama Buat orang bisa setia Dalam perkara kecil Hari ini Jobloan dan Jobloate Coba yang disini Maupun dirumah Engkau yang mencari Calon suami Pilihlah Yang rajin Jangan Untang-untang Dia ganteng Kayak Limbin Ho Ya Ganteng gitu ya Lalu saudara Langsung aja Gitu ya Jangan Dia tuh Dia tipe lelaki Yang malas Sampai yang rajin Engkau yang mencari Calon istri Gitu sama Pilihlah wanita Yang rajin Jangan 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 Dia cantik Tapi kalau Dia malas Ayo Bagaimana Nanti sudah Jadi istri Dia wakum Tengah Lelong Jum 12 Siwa Ayo Waduh Dia tidak Mau Kerti apa-apa Malas Engkau Sibagi Suami Akan Cate hati Kurus Kering Hidup Lagi Keluarga Kamu Tidak Bisa Bahagia Karena Kau Bia Istri Malas Saya Banyak Ketemu Laki-laki Yang Sukses Yang Laki-laki Yang Hebat Dan Saya Tahu Setiap Kali Saya Ketemu Orang Hebat Sukses Pasti Di belakang Dia Ada Istri Yang Hebat Juga Di balik Suami Yang Sukses Ada Istri Yang Bijer Ada Istri Yang Kajil Ada Istri Yang Gak Berkasa Saya Tidak Pernah Ketemu Laki Sukses Lalu Istrinya Rada-rada Otoi Lemot Gitu Gitu Gak Pernah Selalu Saya Laki Sukses Istrinya Juga Hebat Di belakang Jadi Perlu Banget Kita Punya Kualifikasi Tidak Malas Ya Karena Kemalasan Ini Penghalang Pertama Untuk Kita Bisa Kembangkan Talenta Yang Sudah Tuhan Kasih Lalu Halasannya Kedua Halangannya Kedua Iri Hati Infi Jelus Saudara Kemungkinan Kedua Mengapa Si penerima Satu Talenta Ini Tidak Mengembangkan Talentanya Adalah Karena Dia Iri Hiti Firman Tuhan Berkata Dalam Amsal 14 Ayat 30 Hati Yang Denang Menyegarkan Tubuh Tetapi Iri Hati Membusukan Tulang Kadang-kadang Kebanyakan Dari Kita Iri Hati Dengan Talenta Orang Lain Iri Hati Dengan Harta Orang Lain Iri Hati Dengan Apa Yang Ada Pada Orang Lain Sampai Kita Lupa Apa Yang Ada Sampai Kita Lihat Orang Lain Kita Iri Lihat Rumput Tetangga Katanya Ya Saudara Lebih Ijo Katanya Di Rumput Di Rumput Sendiri Itu Pempatan Bahasa Indonesia Yang Artinya Kita Kadang-kadang Melihat Orang Lain Lebih Hebat Bagi Kita Lebih Luar Biasa Bagi Kita Padahal Pada Waktu Kita Membanding Bandingkan Itu Sukacita Kita Bisa Tercuri Ya Ada Pempatan Bicak Yang Berkata Comparison Is The Day Of Joy Membanding Bandingkan Itu Bisa Mencuri Sukacita Pikir-pikir Bener Juga Selama Kita Tidak Membanding Bandingkan Kita Bisa Bersukacita Waktu Kita Mulai Membanding Bandingkan Sukacita Kita Hilang Kita Banding-bandingkan Aduh Enak Banget Tentang Sebelah Istrinya Cantik Cantik Sempurna Lihat Kenapa Istri saya Kayak Gentong Berjalan Mulai Sukacita Hilang Kita Lihat Suami Sebelah Hebat Setahun Aja Dua Kali Ganti Mobil Bagus Wah Suami Saya Dua Kali Ganti Kenal Lampot Sukacita Hilang Itu Lihat Anak Orang Lain Lebak Bukan Anak Orang Segini Begini Mulai Membanding-bandingkan Sehingga Sukacita Hilang Yang Terbaik Adalah Jangan Suka Membanding-bandingkan Diri Kita Dan Orang Lain Kepala Untuk Iri Hati Talenta Misalnya Kita Iri Hati Orang Yang Punya Talenta Yang Kita Gak Bisa Kita Iri Hati Saya Bernah Saya Bernah Nih Ngaku Nih Sedara Bernah Tuhan Saya Iri Tuhan Saya Cemburu Sama Rekan Rekan Sekelianan Saya Yang Nyang Nyanyi Om Ropi Om Mekol Oh Kodiyah Bagus Suaranya Saya Iri Tuhan Kenapa Saya Ngan Bisa Nyanyi Kata Anak Kalau Saya Nyanyi Lalu Nyamuk Bermati Gitu Saya Iri Tuhan Kenapa Tuhan Tapi Tuhan Berikan Jawaban Kalau Tuhan Tidak Beri Bati Tuhan Tahu Kamu Tidak Perlu Ya Sudah Belajar Saja Mengucap Syukur Dengan Semua Yang Talenta Tuhan Beri Jangan Mudah Iri Hati Dan Membanding Bandingkan Diri Kita Dengan Orang Lain Karena Waktu Kita Iri Hati Suka Cinta Kita Hilang Pahala Ketiga Mengapa Si penerima Satu Talenta Itu Tidak Mau Mengembangkan Talentanya Kemungkinan Ketiga Adalah Dia Tidak Tahu Caranya Saudara Waktu Dia Menerima Satu Talenta Teman Temannya Yang Lain Yang Menerima Lima Yang Menerima Dua Mereka Mengembangkan Talentanya Tapi Yang Menerima Satu Dia Kubur Talentanya Karena Emang Dia Tidak Tau Caranya Bagaimana Ini Kemungkinan Ketiga Saudara Hari-hari Ini Penting Buat Setiap Kita Belajar Segala Sesuatu Karena Dunia Sudah Semakin Berubah Pandemi COVID-19 Sudah Mengubah Hampir Semua Tatanan Yang Ada Ya Saudara Orang-orang Yang Gagak Teknologi Itu Kayak saya Kudet Kudet Kurang Adet Kudet Ya Saudara Ya Dipaksa Untuk Tahu Dan Belajar Hal Yang Baru Tadinya Saya Keder Pakai Aplikasi Zoom Ya Saudara Ya Enggak Artis Belajar Sama Anak Tanya Ini Bagaimana Ngidupin Matinya Bagaimana Makenya Bagaimana Eh Sekarang Saya Jatuh Bisa Gitu Ya Memang Harus Belajar Saudara Kadangkala Kita Perlu Orang Lain Yang Lebih Dewasa Dari Kita Lebih Hebat Dari Kita Lebih Berpengalaman Dari Kita Lebih Rohani Dari Kita Untuk Buka Pikiran Kita Kalau Mikir Sendiri Kadang-kadang Teguntuk Saudara Kadang kita Perlu Perlu Teman Rekan Sahabat Orang Yang kita Anggap Lebih Dewasa Untuk Memberi Kita Pengertian Yang kita Tidak Tahu Caranya Saudara Zaman Sekarang Banyak Yang kita Bisa Belajar Lewat Google Youtube Sampai TikTok TikTok Aplikasi TikTok Saya Demen Sekarang Saudara Lihat Aplikasi TikTok Masak Lucu Saudara Tidak Moten Di Angsen Angsen Digoyang Goyang Goyang Saya Tanya Awa Anak Saya Ini bagaimana Bikin TikTok Gampang Ya Saudara Begitulah Kita Perlu Banyak Tahu Juga Ya Saudara Untuk Belajar Hal-hal Yang tadinya Kita Tidak Tahu Yaitulah Kemungkinan Ketiga Mengapa Si penerima Satu talenta itu Tidak Kembangkan Talentanya Kemungkinan Keempat Mengapa Si penerima Satu talenta Tidak Kembangkan Talentanya Karena Dia berperasa Tak buruk You are What you think Kamu adalah Apa yang Kamu pikirin Katanya Bener juga Ini berpatah Kita adalah Apa yang Kita pikirin Jangan Mudah Berburu Sangka Si penerima Satu talenta Berburu Sangka Kepada Majikannya Dia merasa Majikannya Tidak Adil Satu Temennya Dikasih Lima Dikasih Dua Kok dia Dikasih Satu Dua Dia berperasa Tidak Buruk Bahwa dia Bira Tuhannya Itu manusia Yang kejam Yang Menuai Tempat Dimana Tuhannya Tidak Menabur Dia punya Perasa Buruk Saudara Selama Kita Mudah Berperasa Buruk Baik Kepada Orang Lain Kepada Istri Kepada Gembala Kepada Teman Kepada Siapalah Kita mudah Berperasa Buruk Begitu ya Saudara Selama itu Kita Agak Susah Buat Kembali Apa yang Ada Sama kita Saudara Jangan 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 Mudah Berperasa Buruk Berperasa Buruk Tanpa Mempelajari Semua fakta Faktanya Adalah Sesuatu Bodohan Saya Mau Bawa Mau Bersansi Bercerita Aja Ini Dulu Sebelum Saya Melayani Di ladang Tuhan Di sini Saya Membantu Pelayanan Di suatu Tempat Sebagai Tim Pendokan Lalu Di tempat Itu Gereja Tuhan Itu Ada Satu Cerita Yang Jadi Hot Gossip Saudara Tahu Hot Gossip Hot Gossip Semua Jangan Hot Gossip Cerita Gegara Satu Orang Singer Anak Muda Wanita Makin Harik Perutnya Lakin Gede Diceritakan Jangan Jangan Dia Bercina Jangan Jangan Dia Punyang Pacan Jangan Jangan Dia Terima Diceritakan Jangan Gossip Di tempat Saya Melayani Itu Lalu Waktu Berita Itu Sampai Keteringat Saya Saya Bila Begini Ada Baiknya Itu Anak Teri Panggil Dia Ajak Bicara Empat Mata Gitu Sama Yang Ya Entah Ibu Kembala Entah Ketua Komsel Dia Atau Siapalah Yang Lebih Derasa Gitu Yang Lebih Kompeten Buat Panggil Itu Anak Tanyain Kenapa Apakah Benar Dia Hamil Begitu Buat Apa Dibicarakan Dia Baru Dia Dibuat Bosik Begitu Tanpa Ada Solusi Tanpa Ada Jalan Keluar Tanya Benar Dan Lalu Singkat Cerita Sodara Dipanggil Anak Gadis Leput Ditanya Bukan Saya Yang Amil Ya Atasan Saya Yang Panggil Ditanya Ternyata Sodara Itu Anak Memang Tidak Punya Pacar Dan Memang Dia Merasa Tidak Hamil Akhir Dibawalah Ke rumah Sakit Diperisah Nah Jaman Sekarang Kan Canggih Ada USG Tiga Dimensi Sodara Yang Dilihat Semua Dari Segala Posisi Rahim Kenape Kenape Ternyata Sodara Benar Sodara Itu Anak Wanita Ada Tumor Gede Segede Bola Lapa Begitu Dan Hampir Mengancam Jiwanya Harus Segera Dilakukan Tindakan Medis Kalau Enggak Dia Bisa Diselamatkan Ya Sikap Kata Sikap Cerita Itu Anak Dibawa Perobat Koperasi Dan Akhirnya Sembuh Kan Bagus Daripada Semua Orang Berperasa Keburu Ada Yang bilang Harus Di Off Tidak Boleh Melayani Jadi Singer Jadi Merepah Kemana Mana Karena Perasa Keburu Sudah Yang saya kasih Dalam Tuhan Jangan Terlalu Cepet Menghakimi Orang Lain Amin Kita Sediri Belum Tentu Lebih Baik Dan Orang Lain Amin Saudara Waktu Kita Berdiri Menjadi Hakim Atas Orang Lain Belum Tentu Kita Pun Kita Punya Kesalahan Yang Sama Dengan Orang Yang Kita Hakimi Jangan 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 Berperasa Amin Saudara Waktu Saudara Lihat Bapak Gembala Rata Gemukan Saudara Di rumah Bila Bapak Gembala Gemukan Mungkin Kudaya Saudara Kuasa Bekara Kedekaan Gimana Di rumah Yang Saudara Dicarain Berperasa Memburuk Bila Bapak Gembala Kata Kurusan Waktu Dia Doa Berkat Angkat Tangan Tangannya Kecil Lalu Saudara Juga Omongin Bapak Gembala Kurusan Jangan Jangan Banyak Masalah Nah Ilah Waktu Saudara Lihat Ibu Kepala Dan-dananya Kucat Sudara Bila Ya Ibu Gembala Saya Ketinggalan Yaman Kudet Dan-dananya Kurang Update Waktu Ibu Gembala Saudara Dan-dan Menor Rambut Disasak Sampai Dua Meter Merah Kuning Biru Ijo Semua Ada Di Mukanya Ya Pak Bumata Adik Badai Pakai Sepatu H tinggi Wah Kekinian Banget Begitu Saudara Saudara Bila Ibu Gembala Sekarang sudah Jadi Sepuluh Talentah Yang Satu Bilang Tuan Ini Yang Tuan Kasih Dua Sekarang Sudah Jadi Empat Lalu Yang Satu Bilang Tuan Ini Punya Tuan Satu Harus 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 Punya Visi Hari Ini Kita Manusia Modern Bisa Naik Pesawat Tambang Dalam Waktu Yang Singkat Kita Bisa Pindah Dari Satu Kota Kota Lain Pulau Pulau Lain Singkat Bang Cepat Kita Tengba Bela Pesawat Tau Kasudara Di Abad Kelapan Belas Itu Suatu Musahil Tapi Ada Seorang Bernama Bright Bersaudara Mereka Punya Visi Bahwa Manusia Suatu Hari Bisa Terbang Walaupun Hari Itu Dia Ditertawakan Walaupun Hari Itu Dia Mengadakan Berbagai Macam Percobaan Percobaan Pesawat Terbang Dan Ada yang Gagal Ada yang Gatuh Ada yang Yung Sampai Kebaar Gagal Saudara Sampai Akhir Abad 18 Sampai 19 11 Itu Pesawat Terbang Masih Belum Sempurna Seperti Hari Tapi Berkat Visinya Itu Hari Ini Dinyatakan Gitu Semua Manusia Modern Bisa Naik Pesawat Gitu Saudara Semalam Saya Lihat Berita Di Televisi Ada Satu Negara Yang Sedang Mengembangkan Paket Wisata Ke Planet Mars Ayo Siapa Yang Mau Cuma Biayanya Masih Mahal Loh Ya Tapi Di Wawancata Si Pencetusnya Katakan Ini Adalah Sebuah Visi Awal Dan Saya Yakin Berapa Tahun Kedepan Nanti Orang Orang Biasa Pun Bisa Membeli Paket Wisata Ke Planet Mars Ini Dengan Biaya Yang Terjangkau Ya Begitu Saudara Udah Kita Nggak usah Jauh-jauh Dulu Visi Nggak usah Jauh-jauh Dulu Ke Planet Mars Visi Kita Visi Jangan Menik Dulu Bagaimana Kita Bisa Kuat Bisa Bertahan Bisa Tetap Survive Di tengah Badai Pandemik Ini Bisa Lewat Bagaimana Punya Visi Itu Seperti Bahan Bakar Buat Kapal Kehidupan Kalau Bahan Bakarnya Tetap Ada Kapal Kehidupannya Bisa Tetap Berlain Walaupun Di tengah Badai Tapi Kalau Visi Itu Sudah Hilang Visi Sudah Linyat Maka Itu Kapal Kehidupan Bisa Bahkan Bisa Nah Saudara Yang dikasih Oleh Tuhan Faithfulness Atau Kesetiaan Sekali lagi Adalah Suatu Yang penting Doa Saya Kita Tetap Setia Walaupun Di masa Masa Yang sulit Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Buat Semua Jemaat Tuhan Yang setia Terima Kasih Buat Semua Pelayan Tuhan Yang setia Luar Biasa Di tengah Bumpuran Yang sulit Ini Selama Masa Pandemik Luar Biasa Saya Mencap Syukur Kepada Tuhan Dipercaya Oleh Tuhan Untuk bersama Sama Dengan Orang Orang Yang setia Saudara Ada lima Hal Yang bisa Kita belajar Belajar Dan Si penerima Satu talenta Yang tidak Membangkan Talentanya Yang pertama Karena dia Malas Yang kedua Karena dia Iri hati Yang ketiga Karena dia Tidak tahu Gimana caranya Yang keempat Karena dia Berperasa Kabur Baik terhadap Perkannya Maupun terhadap Tuhannya Yang kelima Karena dia Tidak punya Baik Dan setia Amin Bapak-Ibu Sedara Mari kita Bagi Berdam hadiran Tuhan Kita akhiri Pemberitaan Kebenaran Firman Tuhan Pada siang hari ini Saya undang